Intro Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick Kembali lagi sama gue Kevin disini Ini adalah line baru yang gue bahas di channel ini Line G.I. Joe dengan karakternya yang paling terkenal Yaitu Snake Eyes Nah jujur aja, gue baru mengenal G.I. Joe itu Ketika gue masih kuliah Saat itu muncul film G.I. Joe The Rise of Cobra Dan karena gue suka dengan karakter ninja Sudah tentu yang paling gue lirik ya si Snake Eyes ini Dan yang membuatnya spesial adalah Pemilik dari franchise G.I. Joe itu Hasbro Nah efeknya gimana kemainan ini Nanti kita bahas Sekilas tentang Snake Eyes Dia adalah bagian dari pasukan khusus Yang disebut dengan G.I. Joe Snake Eyes memiliki kemampuan selain sebagai tentara Juga bagian dari klan ninja yang disebut Arashikage Latar belakangnya di luar riwayat selama bertugas Kagak ada yang tau Yang pastinya, Snake Eyes ini sempat mengalami tragedi kecelakaan helikopter Yang menyebabkan wajahnya terbakar dan kehilangan suaranya That's why, karakter ini selalu menggunakan topeng dan tidak pernah berbicara Oke langsung aja kita bahas boxnya dulu Tampak depan terlihat window yang memperlihatkan figure dan aksesorisnya G.I. Joe Classified Series Ilustrasi Snake Eyes Dan logo Hasbro Kanan ada simbol ability level karakter ini Yang kalian bisa cek di website G.I. Joe.hasbro.com Disini Covered Ops level 4 Bladed Weapons level 4 Stealth level 4 Dan Ninjutsu level 4 juga Sakti banget ya Kiri ilustrasi Atas mini window dengan nomor urut 2 Bawah legalisir Belakang ilustrasi karakter G.I. Joe Dan logo Hasbro Langsung aja kita buka Dari bawah selalu lebih mudah Dan ini dia yang kita dapatkan disini Satu tactical knife Satu katana dan sarungnya Satu handgun Satu silencer Satu machine gun Satu backpack Dan satu figure Snake Eyes Kita bahas dari aksesorisnya dulu Tactical knife Dari scalp bagus banget detailnya Meskipun untuk segi warna Cuma hitam polos gini aja Tapi gerigi bagian belakang pisau Dan garis-garisnya Tegas banget Katana dan sarungnya Katana disini bentuknya unik Membesar pada bagian mata pedangnya Kemudian ada scalp Clan Arashikage disini Untuk kolernya Melengkung ke atas Dan handlenya Terdapat scalp yang detailnya Gak bisa dilewatkan Nice Untuk sarungnya sendiri Memiliki tekstur seperti kulit Warnanya mix Ada yang glossy dan doff Dan disini ada lambang Clan Arashikage lagi Yang berwarna merah Handgun Perlu diingat senjata Di G.I.J. Universe Bentuknya suka aneh-aneh Kurang lebih seperti ini Ada lubang besar di bodinya Cuma scalpnya ini detail abis Ini juga sama Warnanya cuma hitam aja Silencer Yang tentunya bisa dipasangkan Ke handgunnya Jadi tinggal pasang aja Seperti ini Cakep ya Mesin gun Yang bentuknya juga unik Terdapat lubang aneh lagi Di bodinya Detail scalpnya ciamik Kayak gak ada part Yang dibiarkan polos Bentuknya futuristik Dan disini terdapat Pack untuk nanti Ditancapkan Warnanya sendiri Kembali cuma hitam saja Backpack yang Super duper detail Sculp kerut-kerut Dari tasnya ini Rapi dan detail banget Bikin kelihatan real Kantong-kantongnya detail Strapnya juga detail Metal pengaitnya detail Overall Bener-bener Seperti tas asli Kerasa banget gak sih? Kayak disini Sculpnya itu Gak dibuat Asal-asalan Gue suka banget Sama backpack ini Asli natural banget Terakhir disini Terdapat peg Untuk ditancapkan Ke bagian punggung Dan disini terdapat Lubang untuk Tempat menyimpan Senjatanya Dan ini dia Snake Eyes Kita bahas dari Head sculptnya dulu Disini visernya Berwarna hitam glossy Dan sebelumnya Ada versi deluxe nya Dimana visernya tersebut Berwarna silver Silih khas dari visernya Berundak-undak Seperti ini Kemudian untuk Part lainnya Berwarna doff Terdapat penjok berwarna merah Di dahinya Garis sambungan Masknya juga terlihat Oke Pada bagian penutup mulut Juga gak ketinggalan Detailnya Tampak seperti ada Lubang ventilasi Overall Gue rasa detail head sculpt Sudah memuaskan Masuk ke bagian torso Banyak banget Yang terjadi disini Dimulai dari strap Yang terlihat ciamik Dengan leather texture nya Ada part penyambung Yang berwarna silver disini Juga lambang klan Arashikage Strap dengan pouch Dan juga jajaran hand grenade Yang detail parah Bisa kalian lihat Pin pelatuknya Shoulder pad Strap lengan dengan pouch Warna merah pada siku Dan armor lengannya Cakep banget Kemudian armor torso Dengan warna mix glossy Dan doff Belt berkepala metal Berwarna silver Dan lambang klan Arashikage Texture belt nya juga Kecil-kecil Tapi rapi Celana dengan texture garis Menambah range Diversifikasi Holster Dan sarung untuk pisau Knee pad Dan boots nya Yang gak kalah detail Nah gue ngerasa Karena has berolah Yang emang bikin Karakter-karakter G.I. Joe Makanya level kedetailannya Jauh lebih menonjol Overall Gue suka banget Sama eksekusi Figure ini Masuk ke sesi artikulasi Kepala bisa 360 derajat Lehernya juga ada artikulasi Kepala menunduk segini Mandang ada segini Sender kanan Sender kiri Tangan terangkat sejauh ini Bisa 360 derajat Butterfly joint Swivel pada bicep Tangan ditekuk sejauh ini Karla double joint Telapak tangan 360 derajat Range Torso bisa 360 derajat Crunch Segini Ke belakang segini Miring kanan Miring kiri Uniknya seperti SH Figures Kakinya bisa di drop down Seperti ini Kaki kedepan sejauh ini Ke belakang segini Swivel pada paha Kaki ditekuk sejauh ini Karla double joint Swivel pada boot line Telap kaki kedepan sejauh ini Ke belakang sejauh ini Pivot Dan split Ini perfect Nah sekarang saatnya Pasang dulu Aksesorisnya Knife nya kita bisa Masukkan kesini Handgun nya disini Silencer nya juga Bisa dipasang disini Backpack nya kita bisa Pasang ke lubang ini Kita lurusin dulu Baru kita masukin Nah cuma Jadinya ngambang begini Jadi menurut gue Langsung aja Tancapin kesini Gak perlu dimasukin Lewat strap nya Nah kalian bisa milih Yang mau dipasang kesini Mau katana Atau mau si Mesin gun nya Tapi kalau gue pasang dulu Si mesin gun Dan lo bisa masukin Si peg ini Ke lubang yang ada Di mesin gun nya Nah itulah salah satu Hal yang menarik Tadi lain Jaijo Dimana semua aksesorisnya Bisa dibawa Sekaligus oleh Figurnya Tampak depan dari Snake Eyes Seperti ini Kanan Kiri Belakang Tampak atas Dan tampak bawah Tinggi figur ini Kurang lebih di sekitar 16 cm Bisa seperti ini Atau seperti ini Ataupun seperti ini Dan berikut perbandingannya dengan Marvel Legends Series dan Star Wars The Black Series Masuk ke sesi penilaian Detail gak perlu diragukan lagi Gue kasih 5 Paint job oke banget Permainan mix glossy dan doff nya mantep banget Tentunya 5 Aksesoris Banyak Dan bisa dipasang sekaligus So 5 juga Artikulasi Sangat oke Jelas gue kasih 5 Price Gue dulu beli di harga 370 rupiah Murah banget Untuk action figure Sekeren ini Jadi gue kasih nilai 5 Total scorenya adalah 5 sempurna Secara figure ini worth banget Jika dibandingkan dengan harga-harga sekarang Apalagi Seperti yang kita tau Marvel Legends harganya udah makin melambung Padahal moldnya rius dan rius Star Wars The Black Series juga Harganya mulai semakin tinggi Nah menurut kalian Gimana nih Line figure C.I. Joe ini Dan seperti yang gue sebut tadi Snake Eyes ada versi deluxe nya Yang mana memiliki nomor urut 0-0 Dan paint job yang tentunya lebih kompleks Tapi Harganya udah makin gak jelas Dan gue cuma nemu di ebay Jadi gue rekomendasiin versi ini aja Dan buat kalian yang lagi cari Bisa jadikan harga yang gue dapet Sebagai benchmark Oke sekian dulu video unboxing gue kali ini Semoga memberikan info yang jelas Dan tentunya menghibur Boleh bantu dengan like Comment Share Ataupun subscribe Supaya kalian update terus Dengan isi channel ini Thank you for watching See you on the next video God bless you all Bye Bye